Pemerintah Komisi Penyiaran Indonesia, KPI menilai praktek monopoli bisa terjadi jika sistem single mocks diterapkan di industri penyiaran. KPI juga menilai kemampuan manajeria lembaga penyiaran publik atau LPP belum tentu mampu menangani infrastruktur penyiaran. KPI juga menilai kemampuan manajeria lembaga penyiaran publik atau LPP dalam sistem single mocks juga dinilai belum memiliki mekanisme dan rencana jangka panjang yang jelas. Ada begitu banyak isu atau informasi yang beredar, salah satunya kalau single mocks memang akan dimonopoli oleh satu lembaga dan kebetulan kalau memang ia diamanakan oleh LPP. Nah, monopoli tentu dalam artian persiangan usaha ini kan menjadi masalah, tetapi dalam bagaimana memahami apakah mampu. Sebelumnya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagio menilai sistem single mocks memiliki banyak kekurangan. Sistem tersebut berpotensi mengganggu perkembangan industri penyiaran serta mengembalikan kontrol media seperti masa Orde Baru. Dari Jakarta, Rian Syambutakin dan Rizki Nasri memberitakan.